Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih dan mengasih Tuhan luar biasa, cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita terdapat dalam Amsa 15 ayat yang ke-13 demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedian hati mematahkan semangat. Saudaraku yang dikasih dan mengasih Tuhan, semuanya berangkat dari hati. Bila suasana hatinya baik, yang di dalam pikiran dan gagasan pasti baik, dan yang keluar pasti ucapan dan tindakan yang baik. Oleh karena itu, hati yang gembira pasti membuat muka berseri-seri, auranya pun ceria dan penuh senyuman. Sebaliknya Saudaraku, bila hatinya terluka, terasa pedih, badan menjadi loyo tanpa semangat, mukanya kecut dan cemberut, di dalam pikirannya hanya ada nggrundel, pegel dan mangkel. Kalau sudah begitu, dapat dipastikan tidak ada senyuman sama sekali. Hari ini kita diingatkan bersama-sama bagaimana kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Apakah hati kita mengarah kepada wajah kita yang berseri-seri? Ataukah hati kita selingkali dilimputi dengan kepedihan, dilimputi dengan rasa nggrundel, pegel, mangkel kepada sama kita? Ini kita harus interpretasi diri. Tentu kehidupan kita inginnya adalah yang mulus, yang baik-baik saja. Tetapi kita harus menyadari bahwa seringkali pula ada sisi-sisi negatif yang menjadikan kehidupan kita tadi, yaitu nggrundel, pegel dan mangkel. Tetapi kita hari ini disapa oleh kebenaran oleh firman Tuhan. Mari bagaimana hati kita? Apakah hati kita tetap gembira walaupun suasana kehidupan kita itu penuh pergumulan? Bila kita mempunyai hati yang gembira, pasti ada rezeki yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Apapun masalah kita, mari kita tetap mempunyai hati yang gembira. Karena hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami ketika kami harus menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Hanya dengan berserah, kami percaya ada jalan keluar. Hanya dengan berserah, kami percaya pertolongan menyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin.